Intro Kembali tim jimat punya cerita Inilah cerita misteri bersambung Munduh Jiwo Pesugian Rias Pengantin Seri yang kelima Ditulis oleh Restu Wiraat Maja Saat Pak Sumardi Dan Ibu Sumi Mendatangi rumah Mbah Suryani Mereka tidak mengerti Maksud kalimat orang tua tersebut Yaitu Munduh Jiwo Yang mereka tahu dalam istilah Pernikahan di sukunya Munduh Mantin adalah sebuah kalimat yang tepat Namun dengan perkataan Yang baru saja diucapkan oleh Wanita tua tersebut Ibu Sumi dan Pak Sumarti Hanya terdiam Bahkan mereka berdua bermaksud Menanyakan apa maksud Dari Munduh Jiwo yang dimaksud Tidak ada jawaban yang terucap Dari mulut wanita tua tersebut Dia hanya membalingkan wajahnya Ke bagian kanan dan kiri Sekitaran rumah-rumah warga Pak Sumardi dan Ibu Sumi Hanya menunggu jawaban Yang mungkin saja akan menjadi Kunci utama Untuk mengungkapkan kebusukan Yang sudah terjadi selama bertahun-tahun ini Mari masuk Pintah wanita tua tersebut Pak Sumardi dan Ibu Sumi pun mengikuti Perintah yang disampaikan wanita tua tersebut Mereka berdua segera memasuki rumah sederhana Yang dindingnya terbuat dari Anyaman bambu Setibanya mereka di dalam rumah tersebut Ibu Sumi dan Pak Sumardi terkejut Saat melihat dinding rumah tersebut Hampir setiap dinding rumah tersebut Dipenuhi dengan foto wanita cantik dan jelita Pak Sumardi dan Ibu Sumi Hanya memiliki satu pertanyaan Dimanakah wanita yang ada di foto tersebut Mereka berdua kemudian Diberisilakan untuk duduk Sembari menatap gambaran Dari foto-foto wanita tersebut Ibu Sumi hanya terfokuskan Pada salah satu foto yang sangat ia kenali Foto tersebut adalah foto seorang wanita Yang mengenakan pakaian pengantin Dengan kedua tangan yang sedang menengadah ke arah depan Ketika diteliti lagi Ternyata di bagian tangan tersebut Terdapat beberapa buah bunga melati Pak Kenapa Bu? Wajah wanita itu mirip Seperti sosok pengantin Yang satu tahun lalu menerorku Maksud Ibu? Pak Dia adalah wanita yang meminta tolong kepadaku Dia wanita yang selama ini aku cari Wanita itu Dia seperti sosok pengantin yang kita temui Tak berselang lama Si wanita tua yang dipanggil simbah tersebut hadir Sembari membawakan hidangan berupa makanan dan minuman Ibu Sumi langsung merasa canggung Ia menganggap dirinya sudah berlebihan Terhadap apa yang sudah terjadi lama terhadap dirinya sendiri Langkah kaki simbah itu menuju ke sebuah meja kayu Dengan ukuran setinggi paha orang dewasa Ia meletakkan hidangan tersebut dengan penuh hati-hati Tidak disangka buah pikiran yang baru saja di ucapkan oleh Ibu Sumi Didengar oleh simbah Dia adalah anakku Maksud simbah? Ibu Sumi memperhatikan gerak kriksi wanita tua itu Ia kemudian terduduk di sebuah kursi yang mampu menghadap keduanya secara langsung Salah satu tangannya masuk ke dalam kantong baju Sepertinya ada sesuatu yang ingin ia beritahu terkait apa yang selama ini menjadi sesuatu yang ditakutinya Bunga ini Ucap simbah itu sembari menunjukkan bunga melati kepada Pak Sumardi dan juga Ibu Sumi Bunga ini adalah lambang dari ketulusan Ketulusan cinta seorang wanita yang bernama Rahayu Ibu Sumi dan Pak Sumardi pun mendengarkan awal mula terjadinya ngunduh jiwa Dia adalah anak yang baik Anak yang penuh dengan kesetiaan Cintanya benar-benar seharus sutra Tapi sayang dia harus menjadi korban dari prias pengantin itu Ternyata awal mula terjadinya ngunduh jiwa Adalah saat dimana anak dari Mbah Suri yang bernama Rahayu Didatangi oleh seorang empat orang asing Yang bermaksud ingin menjadikan Rahayu sebagai calon menantunya Dua dari keempat orang tersebut memiliki ikatan darah Sedangkan sisanya bukanlah pasangan suami istri Melainkan sebuah pasangan yang hanya dijadikan sebagai wadah ritual Aku tidak memahami akan penjelasan Mbah Sur Mbah Sur boleh jelasin lebih detail? Tepatnya saat dimana Rahayu akan dibersunting oleh salah seorang pria Yang bahkan belum dikenalnya sama sekali Rumah kami didatangi oleh empat orang asing Dua dari mereka mengaku sebagai pasangan Sedangkan sisanya adalah seorang ibu dan juga anak Ibu Sumi mulai memahami pegambaran yang diberikan oleh Mbah Sur terkait dengan latar belakang Terjadinya ngunduh jiwa yang sudah memakan lebih dari delapan korban dalam satu tahun terakhir Mereka meminta kepada aku untuk mengelaskan Rahayu Agar bisa dipersunting oleh seorang pria yang bernama Bagus Mbah Sur saat itu tidak mengenal siapa mereka semua Yang mereka tahu salah satu dari mereka bertempat adalah Orang yang memiliki nama di desa Tejokromo Dia adalah Bunda Melati Orang yang dikenal karena kemajuan usahanya yang begitu sangat besar Saking besatnya dia membuka usaha lain Seperti prias pengantin yang nantinya akan menjadi usaha terbesar bagi kehidupannya Pemaksaan yang dilakukan oleh Bunda Melati yang menginginkan gadis perawan bernama Rahayu ini Sempat memperoleh kecaman dari Mbah Sur Namun tetap saja keberadaan mereka tidak menguntungkan saat itu Bunda Melati terus memberikan banyak penawaran terhadap Rahayu Dan juga termasuk kepada Mbah Sur Mereka berdua diberi penawaran dengan nilai yang cukup fantastis Dimana saat nantinya Rahayu akan dinikahkan dengan anaknya Bunda Melati akan menjamin mensejahterakan kehidupannya dan juga kehidupan keluarga lainnya Akan tetapi tiba saat dimana tujuh hari sebelum pernikahan dimulai Rahayu selalu diperintahkan oleh Bunda Melati Untuk mengunjungi rumah seorang prias pengantin yang bernama Bi Imah Disana juga Bunda Melati meminta kepada Rahayu untuk memakan bunga melati Yang kesannya harus mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh Bunda Melati dalam kesehariannya Selain harus memakan bunga melati yang akan menjadi kebiasaan terbarunya Rahayu juga diminta untuk menyisiri rambutnya yang sudah diberi serat bunga melati Permintaan tersebut langsung disampaikan oleh Bunda Melati melalui prias pengantinnya Anakku selalu memakan melati di tiap pagi Dan menyisir rambutnya secara terus menerus Sampai akhirnya teror yang mengerikan pun terjadi saat itu juga Bahasur masih belum melupakan kenangan mengerikannya Saat dimana dia melihat dengan jelas sosok demit pengantin Yang merasuki tubuh anaknya secara perlahan Rahayu selalu mengamuk-amuk di hari-hari menjelang pernikahannya Dia hanya memakan bunga melati di setiap pagi Siang dan juga menjelang tidur Aku sendiri pernah mendapati demit pengantin itu hadir Tepat di belakang tubuh Rahayu saat dia sedang menyisiri rambutnya Bisa dibilang sosok demit pengantin itu akan merasuki tubuh korbannya secara perlahan-lahan Dengan media bunga melati yang diberikan oleh Bunda Melati kepada piimah Lalu diserahkan kepada calon tumbal Sosok tersebut akan merasuki tubuhnya sampai hari pernikahan tiba Mbak Sur terus menceritakan perjalanan Rahayu hingga detik-detik Dimana hari pernikahan akan tiba Dirinya menyaksikan banyak kejanggalan Saat hari pernikahan Rahayu dengan seorang pria yang bernama Bagus Dan saat pernikahan tiba Mbak Sur merasa ada yang tidak beres Keluarga dari mempelai pria hanya bisa dihitung dengan hitungan jari Sedangkan orang-orang yang berada di pihaknya melebih dari mempelai pria Dengan perbedaan jumlah seperti ini Mbak Sur terlihat ada yang tidak beres Dengan praktek pernikahan yang dilakukan oleh keluarga dari Bagus itu sendiri Kejanggalan lainnya adalah saat pernikahan tiba Orang yang menikahkan Rahayu dan juga Bagus adalah bagian dari keluarganya sendiri Orang tersebut adalah pria asing yang selalu bersama dengan Bunda Melati Bukan hanya itu saja Setelah akad nikah diucapkan Kesurupan masal pun terjadi saat pernikahan Rahayu dan Bagus telah usai Sebanyak 10 orang dari pihaknya Mengalami kesurupan masal dan mengamuk-ngamuk tidak jelas Kekacauan pun tergambarkan dengan jelas Mbak Sur hanya bertanya-tanya mengapa dirinya tidak terkena gangguan tersebut Ia berpikir bahwa Bunda Melati telah menyiapkan ini semua Mereka menjadikan kesepuluh orang ini benar-benar kehilangan akal Untuk menutupi semua aib-aib buruknya selama pernikahan antara Rahayu dan Bagus berlangsung Dan lagi-lagi orang yang mampu menenangkan dan menyelesaikan itu semua adalah Bunda Melati Bunda Melati memberikan bunga melati dan menyuruh kepada orang yang sedang mengalami kesurupan untuk memakannya Dengan terpaksa sebanyak 10 orang yang mengalami kesurupan harus menelan mentah-mentah bunga melati tersebut Ibu Sumi masih tidak percaya dengan tragedi semacam itu Oleh karena itulah dirinya merasa ada yang janggal Karena dia dan juga suaminya adalah seorang lebe Mana mungkin dirinya tidak mengetahui akan pernikahan yang terjadi di sekitaran desa Tejokromo Kamu ingin bertanya, apakah pernikahan mereka sengaja ditutup-tutupi? Benar, mereka menutup itu semua Mereka tidak ingin jika praktik ilmu hitamnya terbongkar Karena itulah orang yang mengetahui ini semua adalah orang-orang yang selamat dalam pernikahan itu berlangsung Hanya orang-orang yang selamat maksudnya Mereka yang mendatangi pesta pernikahan tersebut rata-rata akan hilang akalnya Apakah kau tahu kenapa di desa ini tidak ada yang tahu tentang pernikahan tersebut? Ibu Sumi dan Pak Sumarti saling menatap satu sama lain Mereka belum memahami apa yang menjadi teka-teki dari pernikahan yang dilakukan oleh keluarga dari Buddha Melati Mereka semua tidak akan bisa menjawab akan hal-hal itu Karena saat tragedi berlangsung, akal mereka dihilangkan sementara Jadi ketika kesurupan itu berlangsung, gunanya adalah Benar, untuk menghilangkan pikiran mereka agar tidak bisa membocorkan praktek pernikahan yang dilakukan oleh keluarga iblis tersebut Obrolan terhenti sejenak Mbah Sur memegang tangan Ibu Sumi Dengan tatapan yang sudah berkaca-kaca Mbah Sur mengatakan sesuatu kepada Ibu Sumi Aku ingin menunjukkan sesuatu kepada kalian berdua Apa itu Mbah? Mbah Sur kemudian membuka kain yang menutupi lehernya Ia kemudian membeberkan satu fakta terkait apa yang terjadi kepadanya Selama teror Demitmantan itu terjadi kepadanya Dan fakta yang dia ketahui terkait Demitmantan tersebut Jika salah seorang keluarganya sudah mengetahui Akan penyebab dari Demitmantan merasuki calon pengantin Maka Demitmantan tersebut akan berusaha penuh untuk membunuh orang tersebut Ibu Sumi yang melihat itu hanya menjadi terkejut Dia benar-benar kaget melihat luka mengerikan tepat di bagian tengah leher Mbah Sur Sembari meneteskan air mata Mbah Sur pun menyampaikan permintaan terakhirnya Kepada Ibu Sumi dan Pak Sumardi Aku minta satu hal kepada mu nak Tolong hentikan praktek pernikahan ini Selamatkan korban terakhir dan keluarganya Sebentar lagi bulan pernikahan akan tiba Bagaimana kami menyelesaikannya Mbah? Kalian harus membunuh inangnya Sementara itu kita kembali ke rumah Dini di desa Wongso Pak Gus masih menunggu Ibu Sri yang sudah berada lama di bagian belakang rumahnya Ia tidak mengetahui apa yang akan terjadi kepada calon mertumannya tersebut Tatkala Demitmantan menuju ke arahnya Tidak berserang lama muncul seorang wanita tua yang sedang berjalan sempoyongan Sembari memegangi lehernya yang sudah penuh dengan darah Di tangan kanannya sudah terpegang pisau dapur dengan lapisan darah yang berada di ujungnya Ibu Sri Jangan kesana Bagus Tapi Ibu Ibu Sri tiba-tiba terjatuh Tubuhnya amruk tepat di dekan kamar Dini Saat tubuhnya amruk bagus melihat dengan jelas ada sesuatu yang keluar dari tubuh calon mertumannya tersebut Ternyata Ibu Sri baru saja dirasukili sosok Demitmantan yang menjadi peliharaan Bunda Melati Entah apa tujuan dan keinginan dari Bunda Melati Sampai-sampai dirinya menginginkan kematian dari Ibu Sri Ketakutan dari Bunda Melati sendiri hanyalah satu Ibu Sri adalah orang yang sudah mengetahui penyebab orang-orang yang nantinya akan menjadi wadah dari Demitmantan tersebut Bagus langsung meringsek maju ke depan untuk membantu calon mertuanya tersebut Ia tidak mempertulikan apa kata orang tuanya jika memang itu adalah hal terlarang baginya Ibu Sri Dengan terpaksa Bagus pun langsung menggotong tubuh Ibu Sri menuju kamarnya Ia segera mencari kain untuk menutupi pendarahannya Ia tidak rela jika mertuanya harus meninggal dunia karena olah ibunya sendiri Hari yang kelam bagi Ibu Sri Dia menjadi orang incaran dari Bunda Melati Karena telah mengetahui sesuatu yang nantinya bisa menjadi pembongkar dari aib-aib Bunda Melati itu sendiri Setelah pendarahan Ibu Sri terhenti Bagus meninggalkan Ibu Sri seorang diri di dalam kamarnya Kehadiran Bunda Melati ternyata memberikan sebuah peringatan kepada Ibu Sri Untuk tidak mencampuri keinginannya di atas keinginan tahunya terkait apa yang nantinya terjadi kepada putri kesayangannya Dini Sebelum meninggalkan rumah Ibu Sri Bunda Melati berjalan ke arah kamar Dini Ia kemudian membuka pintu kamar Dini Saat pintu kamar terbuka Bunda Melati langsung tersenyum begitu menatap cermin Dia sedang melihat seorang pengantin sedang merapihkan rambutnya Dengan menggunakan sisir yang sudah dilapisi dengan serbuk Melati Tinggallah disini lebih lama sampai hari pernikahan tiba Rahayu Sebentar lagi aku akan mendapatkan pengantinmu Mereka pun pergi meninggalkan Ibu Sri seorang diri dalam rumah Sembari berjalan ke arah mobil Bunda Melati pun menaburkan Melati kesekitaran jalan Ia merasa jika hari ini sangatlah indah Ia bisa melihat tetesan darah yang bercampur dengan harumnya Melati Suatu saat Melati-Melati ini akan berubah warna menjadi merah merona Layaknya darah setiap orang yang terikat akan terperangkap Ibu Sri masih terkapar dalam tempat tidurnya Dia menyadari bahwa pernikahan yang nantinya akan dilakukan oleh anaknya Dengan seorang pria yang bernama Bagus tidak akan berjalan dengan mulus Orang tua Bagus hanya menginginkan dini sebagai wadah dari Demit Manten Yang tiap tahun atau tiap kali anaknya menikah Demit itu akan menjadikan istrinya sebagai wadah Kendala terbesar yang nantinya akan dihadapkan oleh Bu Sri adalah Pembuktian terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh Bunda Melati kepada keluarganya Ia sama sekali tidak menyangka bahwa semua teror yang terjadi kepadanya Merupakan salah satu dari bagian serangkaian rencana Yang sudah dipersiapkan oleh keluarga dari Bunda Melati sendiri Kini Bu Sri hanya bisa memegangi lukanya sembari melihat langit-langit kamar Ia juga tidak peduli jika nantinya akan ada teror semacamnya Ia tampak lelah dan tidak bergerak lagi untuk menjalani kehidupan Namun hati kecilnya menangis Dia merasa telah gagal untuk memberikan kebahagiaan kepada anaknya sendiri Terlebih lagi keluarganya adalah orang biasa Rakyat kecil yang sedang memberikan kebahagiaan kepada anak perempuannya Saat dimana Bu Sri sedang memikirkan sesuatu yang tidak tidak Dia berencana untuk mencari cara agar bisa menghentikan ini semua dengan cepat Sisir dan Melati Ucapnya sambil meneteskan air mata Perlahan ia membangkitkan tubuhnya yang masih terentang di kasur Ia berusaha menarik semua beban rasa sakitnya Bagian kepala yang sudah terluka Kini berganti kepada bagian leher yang memiliki luka dengan fatal Aku harus membakar semuanya Ibu Sri menengok ke arah jendela kamarnya Masih ada waktu untuk bisa menghentikan semua ini Dia hanya membakar semua Melati dan sisir pemberian Dari prias pengantin yang memberikan efek teror mematikan kepadanya Matahari sudah sedikit meredup Cahayanya benar-benar memberikan kehangatan Tapi tidak bagi hati dan pikirannya semakin panas Seperti terbakar oleh amarah dendam yang mengebu-gebu Sembari memegangi lehernya Ibu Sri mengangkat satu persatu kakinya dan memindahkannya ke bagian bawah kasur Ia berencana untuk keluar dari kelamarnya Dan bertujuan untuk menuju ke kamar dini Saat Ibu Sri membuka pintu kamarnya Ia terkejut dengan kehadiran dua orang asing wanita yang sudah terduduk di ruang tamu Dua orang wanita tersebut langsung menudukkan kepalanya Sebagai tanda penghormatan kepada Ibu Sri Si, siapa kalian? Dua orang wanita tersebut adalah Bi Imah dan juga Cici Keduanya berencana untuk mengambil dini untuk kembali dirias Saat pesta pernikahan tiba Cici dan Bu Imah hanya tersenyum Dia mengetahui akan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Ibu Sri Terhadap apa yang memang tidak diketahui oleh anaknya yaitu dini Mereka pun terus beradu argumen Ibu Sri tetap kekeh untuk tidak menikahkan anaknya dengan bagus Ia tahu betul bahwa orang tua bagus hanya memperalat keluarganya Dan berkeinginan untuk menjadikan dini sebagai salah satu dari tumbal mereka Perdebatan itu pun akhirnya memunca Ibu Sri meminta kepada Bi Imah dan juga Cici untuk pergi dari rumahnya Ia bahkan tidak segantuk mengusirnya dengan cara melempari keduanya Dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya Seperti sapu dan lain-lain Perlakuan dari Ibu Sri pun membuat Bi Imah naik pitam Ia kemudian mengancam Ibu Sri untuk membuatnya menjadi menderita sampai ajal menjemputnya Mendapatkan ancaman seperti itu Ibu Sri justru melawan Ia tidak takut jika dirinya menderita asalkan kebahagiaan akan dimiliki oleh anaknya yaitu dini Bu Imah dan Cici pun akhirnya mengalah Ia memilih untuk pergi dari rumah Ibu Sri dibanding membuat keributan Yang tidak layak dan menjadi tontonan barga sekitar Mereka berdua akhirnya meninggalkan rumah itu Namun setelah mereka berdua keluar dari rumah Keduanya kembali mendapatkan umpatan dan cacian dari mulut Ibu Sri Yang tidak bisa mengontrol diri Kalian semua pengabdi setan Kalian semua sengaja menjadikan anakku sebagai korban pesukian Enyah lah dari sini Bajingan Perkataan itu membuat Bi Imah dan Cici tersenyum Senyumannya seperti menandakan akan ada rencana selanjutnya Untuk menyingkirkan wanita tua yang menjadi penghalang bagi keinginan tuanya Jika memang sudah seperti itu Maka Bu Sri akan berhadapan dengan maut seperti apa yang Bi Imah dan Cici pikirkan setelahnya Ibu Sri masih memegangi kepalanya Ia masih merasakan rasa sakit yang begitu kuat di bagian kepala Rasa sakit yang bersamaan juga terjadi di bagian leher Setelah dirinya tidak bisa mengontrol diri dan memaki-maki seorang prias pengantin suruan Bunda Melati Leher dari Bu Sri kembali merasakan rasa sakit Ia hanya bisa bersabar di depan rumah sambil menunggu Dini dan juga suaminya Dan tidak berselang lama Pak Tirjo dan Dini pun kembali ke rumah Mereka berdua terkejut saat mendapati Bu Sri sedang bersandar di pintu rumah Dengan rambut yang sudah acak-acakan Ditambah dengan luka di bagian leher Dini dan Pak Tirjo pun mulai khawatir dengan keadaan Ibu Sri yang terus-menerus mendapatkan halal aneh Jika ditinggal sendiri di dalam rumah Bu, Ibu kenapa? Tanya Pak Tirjo Ibu Sri hanya menangis Ia memeluk suami dan juga anaknya yang menjadi tempat untuk berlapunya ketenangan di dekatnya Air matanya benar-benar mengalir dengan deras Perasaan kecewa dan sakitnya benar-benar tertampakkan saat itu juga Pertanyaan besar pun menyelimuti Pak Tirjo dan juga Dini Ibu Sri langsung menatap tajam ke arah anaknya Ia kemudian memegangi kerah baju anaknya sambil berkata Ibu Dini pun langsung melihat banyak melati yang berserakan tidak jauh dari depan rumahnya Ia kemudian mengambil melati-melati itu seperti orang kesetanan dan menunjukkannya kepada Dini Dini hanya terdiam Ia kemudian mengambil bunga tersebut Matanya seperti terhipnotis Untuk memakan bunga tersebut Perlahan Dini menelan ludahnya seperti menelan dagalapar yang sudah ditunggu-tunggu olehnya Dini pun membuka mulutnya lebar-lebar Ia kemudian mengarahkan melati itu ke dalam mulutnya Sebelum akhirnya Bu Sri mengambil lebih dulu bunga melati yang ingin dimakan oleh Dini Dini yang mengetahui hal itu langsung marah Ia kemudian berusaha untuk mengambil paksa bunga melati yang sudah berpegang tangan darinya Sedangkan Ibu Sri yang menginjak bunga melati tersebut tepat di hadapan anaknya sendiri Pak Terjo dan Dini hanya terdiam sambil melihat tingkah Ibu Sri yang sangat emosi Terhadap bunga melati yang tersebar di hadapan rumahnya Keduanya masih belum paham apa yang terjadi kepada Ibu Sri Namun dari raut wajahnya yang penuh kekesalan Pak Terjo dan Dini merasa ada yang tidak beres dengan Ibu Sri Sampai-sampai dirinya harus menginjak-injak bunga melati tersebut Setelah puas menginjak-injak bunga melati Ibu Sri kehilangan keseimbangannya Tubuhnya tiba-tiba terjatuh Ibu Sri kembali pingsan Mukanya semakin pucat Sepertinya Ibu Sri kelelahan Mental dan fisiknya benar-benar diserang beberapa hari ini Mungkin penyebab dari ini semua adalah ketakutan yang dirasakan oleh Ibu Sri sendiri Pak Terjo segera mengangkat tubuh Ibu Sri ke dalam kamar Dini masih berada di luaran rumah Ia masih menatap bunga-bunga melati yang diinjak-injak oleh ibunya Seakan kebiasaannya sudah mendara daging Dini segera berlari ke tempat dimana bunga melati itu diinjak-injak Seakan kebiasaannya sudah mendara daging Dini segera berlari ke tempat dimana bunga melati itu diinjak-injak Ia kemudian mengambil satu persatu melati itu Lalu melahapnya seperti orang yang sedang kelaparan Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Apa yang akan terjadi kemudian Ikuti terus cerita misteri bersambung Munduh Jiwo seri selanjutnya Salam Cimatres Salam Satu Misteri Au